Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini, aku akan memberikan kalian tutorial, yaitu tutorial trigger ya Buat kalian yang pernah melihat video ini, video menghilangkan air Nah, disitu kan aku memakai trigger, jadi untuk video kali ini, aku akan memberikan tutorial kepada kalian Trigger menghilangkan air, nah air lautan ini ya Yang mungkin penasaran juga bagaimana aku cara menghilangkannya Dan mungkin juga ini akan menjadi membantu ya untuk kalian So, jika kalian penasaran, simak saja videonya Oke, sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini Supaya aktif terus, upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, disini aku sudah ada di lokasi lautnya Dekat sama desa nelayan tuh Nah, jadi untuk pertama-tama kalian bisa langsung saja ke alat developer Yang ada disini Nah, sebelum ke trigger, kita ke dasar dulu ya Kalian pilih map Pilih target game Scroll ke bawah Dan pilih jangan reset map Itu penting sekali ya Jika sudah, kita menuju ke triggernya Tapi sebelum ke pembuatan trigger Disini kita harus membuat wilayahnya dulu ya Kita harus membuat wilayahnya dulu yang ingin kita hilangkan airnya Misalnya disini nih Wilayahnya sebesar ini Nah, mungkin sebesar ini Aku beri contohnya segini dulu aja ya Kalau mau paling besar juga bisa Aku contohkannya segini dulu aja Nah, jika kalian sudah membuat wilayahnya Langsung saja menuju ke trigger Nah, langsung saja buat trigger baru Tambahkan eventnya Pilih logika game Pilih pemain memasuki permainan Nah, sekarang syaratnya skip aja Langsung saja ke gerakan Pilih blok Pilih ganti blok wilayah Nah, setelah ini Klik aja bagian sini Untuk jenis blok pertama Kalian pilih Gudang template Dan pilih blok cairan Yaitu airnya ya Pilih air statis Yang pertama Untuk wilayahnya Wilayah yang barusan kita buat Nah, ini dia Wilayah yang barusan kita buat Ke jenis blok padat Pilih gudang template Dan pilih blok padat ya Kalian pilih aja terserah Mau blok padat yang mana Kalian bisa pakai blok padat Seperti kayu cairi ini Aku akan pilih contoh kayu cairi ini ya Dan menghadap ke mana aja terserah Karena ini tidak terlalu penting Kembali Jika sudah seperti ini Langsung saja ke mode bermain Nah, wilayah yang barusan kita buat Itu airnya berubah menjadi benda padat Yaitu kayu cairi Seperti ini ya Tetapi ini belum sempurna Belum merata Tuh, masih ada yang bolong-bolong Jadi kita ke mode edit Terus ulang ke mode permainan Untuk memperpadat wilayahnya ya Tuh, seperti ini Tetapi disana masih ada celah-celah kayak gitu Ulang lagi seperti barusan Ke mode edit Lalu ke mode bermain lagi Sampai mereka benar-benar padat ya Ini sudah padat Lalu ke mode edit Jika airnya sudah menjadi benda padat seperti ini Kita ke trigger lagi Lalu tambahkan gerakannya lagi Pilih blok Pilih hapus blok di wilayah ini Klik bagian sini Untuk jenis bloknya Berarti kita pilih gudang template Di gudang template yaitu kayu ceri ya Karena kan tadi kita ubah airnya menjadi kayu ceri Nah, sekarang kita hapus blok kayu cerinya Di wilayah barusan Yang kita buat Nah, udah seperti itu aja Sekarang langsung saja ke mode bermain Tuh, otomatis hilang ya Otomatis hilang airnya Nah, kurang lebih kayak gitu ya Triggernya Jadi triggernya cuma itu loh Ya, semoga kalian paham Nah, mungkin kalian ada yang bertanya Mengapa gak langsung aja airnya dihapus Mengapa harus diganti ke benda padat dulu Nah, kalian bisa coba sendiri Jika kalian mencoba menghapus airnya langsung Itu tidak akan berhasil ya Airnya gak akan hilang-hilang Dan ya, disini cuma airnya ya yang hilang tuh Blok pasirnya gak hilang Kerangnya gak hilang Karangnya gak hilang Tetapi rumput lautnya hilang ya Soalnya kan Tanpa air Tanpa air Rumput laut mati itu Nah, jadi seperti itu Cara menghilangkan Air Memakai trigger Semoga itu berhasil ya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini Nah, jadi itulah caraku Untuk menghilangkan air di versi OSEAN ini Semoga kalian bisa memahaminya Dan semoga bermanfaat ya Karena itu gampang banget Triggernya pun simple banget ya Oke, mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax